Seperti inilah suasana saat petugas mengevakuasi seorang balita yang dibawa oleh orang tuanya keluar dari barisan antrian Balita ini lalu dibawa ke posko kesehatan sembari menunggu orang tuanya keluar dari barisan antrian Dalam antrian ini sejumlah warga bahkan jatuh pingsan dan dibawa ke posko kesehatan untuk menjalani perawatan Umumnya mereka pingsan karena dehidrasi ringan Sejak Jumat subuh warga dari Makassar maupun sekitarnya sudah terlihat antri untuk bersilaturahmi dengan keluarga wakil Presiden Yusuf Kala Bahkan ada warga yang rela datang sejak malam hari hanya untuk mendapatkan tempat paling depan Di hari ketiga lebaran, keluarga wakil Presiden Yusuf Kala menggelar open house tanpa kehadiran wakil Presiden Yusuf Kala sendiri yang masih menjalani proses pemulihan kesehatan Ada hidrasi ringan Biasa kan kalau berdasarkan begini kurang minum baru apa lagi kalau dia datang dari malam Hari ini karena alasan kurang sehat beliau tetap open house di Jakarta dan yang di Makassar tetap sayang, keluarga, dindingan oleh pahlawan di kota Kondisi beliau sendiri bagaimana? Alhamdulillah membaik sekarang sedang recovery dan saya mohon doanya semuanya supaya recovery terhadap jalan yang lebih mulus Open house di kediaman wakil Presiden Yusuf Kala Kali ini dimulai sejak pagi dan berakhir pada pukul 10 pagi Untuk mengamankan acara open house pihak kepolisian Resort Kota Besar Makassar menurunkan 700 personil